Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wasyukurillah Allahumma sallalam muhammad Al-Alimuhammad Pada jumpa kali ini Kita akan bahas tentang Asma'ul Husnah Baik dari segi pengertiannya Dalil-dalilnya serta hadis yang terkait dan 7 asmal husna yang akan kita sajikan untuk bagi pelajar kelas 10 sepertinya ini yang diajarkan untuk pendidikan agama islam selamat menikmati selamat menikmati kemudian diperkuat dengan hadis rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari abu hurairah dan al-anhu sesungguhnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Allah sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai 99 nama bareng siapa yang menghafalkannya maka ia akan masuk surga hadis terwait bukhari asmal husna ada 7 untuk kita bahas pada sajian video ini yang pertama al-karim yaitu maha pemurah kalau dalam istilah bahasa adalah maha mulia maha dermawan atau maha pemurah jadi al-karim artinya Allah s.w.t yang mulia lagi pemurah yang memberikan anugerah kepada seluruh atau semua makhluknya kemudian yang kedua al-mu'min menurut bahasa berasal dari kata aminah yang artinya memberi pembenaran ketenangan hati dan terasa ketiga al-wakil yang memelihara dan mengurusi semua kehidupan makhluknya baik di dalam-dalam urusan dunia ataupun urusan akhirat jadi itu ya kalau al-wakil kemudian al-matin maha perkasa maha sempurna dalam kekuatan dan kekukuhannya jadi itu tidak kita ragukan selanjutnya al-jami maha mengumpulkan ya al-jami itu memberikan bahwa Allah s.w.t maha mengumpulkan segala sesuatu yang tersebar terstara sesuatu dengan yang dikehendakinya jangan lupa like dan komen dan bagikan kalau bermanfaat dan baru yang masuk subscribe bolehlah kemudian sifat Allah berikutnya adalah al-adil ya maha adil bahwa keadilan Allah yang bersifat mutlak yang tidak dapat diparuh oleh apapun dan siapapun kemudian pada nama-nama Allah yang dari antara tujuh ini yang terakhir adalah al-akhir jadi maha akhir maksudnya ialah bahwa Allah s.w.t yang telah atau yang maha akhir yang tidak ada lagi satu pun setelah Allah s.w.t jadi semua sudah berakhir baik demikian cukup sekian materi singkat semoga materi yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh